Salam Sejarah Bertemu lagi dengan saya di channel Johan Sejarah Kali ini saya ingin membahas satu tinjauan yang sangat menarik sekali Terkait dengan produk filsafat ilmu Yakni logika positifis Apa itu logika positifis? Ini merupakan suatu ekspresi filsafat ilmu Yang berkaitan dengan bagaimana sistem kerja atau sistem berpikir dari ilmu pengetahuan Pernahkah Anda memperhatikan Ketika Anda membuka buku-buku babon suatu ilmu pengetahuan Misalnya buku kedokteran Maka disitu Anda akan menjumpai banyak sekali materi Yang disusun secara sistematis dan rapih Misalnya saya ambil contoh materi tentang penyakit kulit Dalam suatu buku ilmu kedokteran Maka akan dibahas secara umum terlebih dahulu Apa itu penyakit kulit Kemudian akan diberikan macam-macam penyakit kulit Serta mungkin di bahasan yang berikutnya adalah bagaimana cara mengobati macam-macam penyakit kulit tersebut Nah bahasan semacam ini disusun secara sistematis dan logis Jadi sudah dideretkan dari satu paragraf ke paragraf berikutnya secara logis Nah hal-hal logis macam inilah yang menjadi satu ekspresi dari apa yang saya katakan tadi sebagai logika positifis Jadi sesuatu itu dipandang ukurannya dari logika manusia Kita sering mendengar satu pertanyaan misalnya Masuk akal gak sih? Atau ini logis gak sih? Kemudian make a sense gak sih? Nah pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan ekspresi dari logika positifis yang diidap oleh manusia Artinya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita Semua hal yang masuk akal, semua hal yang tidak masuk akal itu jelas sekali Misalnya kalau kita bicara tentang dunia supranatural Maka sebagian orang akan terpecah pendapatnya Ada yang mengatakan ini dunia masuk akal Tapi sebagian yang lain mengatakan ini bukan dunia masuk akal Karena tidak semua manusia dibekali kemampuan untuk mengetahui bagaimana bentuk alam gaib misalnya Atau bagaimana cara-cara mengobati orang-orang yang terkena penyakit tertentu yang dikategorikan sebagai penyakit supranatural Seperti terkena santet, sihir, dan lain sebagainya Sebagian dari kita mungkin mengatakan ya ini tidak masuk akal ini Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan Janganlah mempercayai hal-hal seperti itu, nanti bisa merusak iman Ada yang mengatakan seperti itu Nah, terlepas dari fenomena-fenomena tersebut Pertimbangan masuk akal atau tidak ini adalah buah dari logika positifis Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda untuk melihat satu buku yang menarik tulisan dari Cheverhawk yang judulnya adalah filsafat ilmu pengetahuan Dalam buku ini dijelaskan tentang kelahiran logika positifis Yang ternyata mempunyai akar yang sangat panjang sekali sejak masa silam Nah, di abad 15 dan 16 Para filosof itu masih berdebat mengenai Apakah pencarian kebenaran dengan rasionalisme Itu lebih baik dibanding empirisme Ya, kita sama-sama tahu ya Rasionalisme itu mencari ilmu pengetahuan dengan akal Sedangkan empirisme itu mencari ilmu pengetahuan dengan pengalaman Nah, di abad 2 abad itu, 15 dan 16 Itu orang masih berdebat Para ahli-ahli pikir dunia Mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok Dengan pengalaman atau dengan akal Nah, perdebatan ini semakin mengerucut pada satu tinjauan bahwa mana yang lebih baik Di sini ada klaim Masing-masing pihak itu mengklaim rasionalis itu baik Tapi yang lain mengklaim empiris itu baik Nah, melihat perdebatan yang tidak kunjung berhenti ini Seorang filosof Prancis ya Auguste Combe Yang hidup di penghujung abad 18 Itu mengatakan bahwa harus ada semacam konklusi dari perdebatan ini Kedua aliran besar filsafat ini harus didudukan Mereka harus didialogkan Dan hasilnya adalah lahirlah positifisme Yang menganggap bahwa antara empirisme dan rasionalisme itu sebenarnya sama Hanya pada konsep-konsep tertentu Keduanya saling dibedakan Mana yang terlebih dahulu ada Misalnya dalam ilmu fisika Ketika kita ingin mengukur masa suatu benda Maka kita harus terlebih dahulu menguji Kita ada melakukan beberapa perhitungan-perhitungan tertentu Untuk mendapatkan berapa masa dari satu benda Nah ini mempunyai implikasi pada aktivitas yang dilakukan berulang-ulang Penelitian itu tidak cukup satu atau dua kali Tapi mungkin dilakukan berkali-kali Sampai pada satu kesempatan kita menemukan Bahwa oh ini loh perhitungan yang sangat benar Maka disini berlaku empirisme Sedangkan ketika kita ingin mengetahui contoh rasionalisme Bisa kita ketahui ketika kita menilai suatu rancang bangunan Misalnya Anda berdiri di tengah kelas Umumnya kelas itu pasti berbentuk segi empat Maka dari penglihatan Anda saja Anda bisa melihat bahwa kelas ini ada empat sisi Nah menentukan sesuatu yang instan seperti itu Itu cara kerja otak Dan itu adalah bagian dari rasionalisme Kelas ini berbentuk kotak Begitu Meskipun kadang-kadang sebelum kita belajar Kita tidak tahu bentuknya apa yang jelas Seperti ini loh bentuk kelas Begitu kurang lebih Nah buah dari positifisme itu Bisa kita lihat salah satunya ketika kita memperhatikan Perilaku siswa atau peserta didik Yang sekolah di tingkat menengah ke atas Beberapa dari mereka memilih NIPA Dan sebagian yang lain memilih IPS Biasanya kalau orang yang memilih NIPA itu mereka sangat pede ya Bahwa kami seperti generasi emas Begitu Orang-orang yang pintar gitu Karena ukuran pintar atau tidaknya itu adalah terletak pada bisa hitung-hitungan Termasuk hitung-hitungan yang agak rigid gitu Sedangkan di kelas IPS itu Kadang-kadang diartikan sebagai kelas pembuangan gitu Jadi kalau mau tetap sekolah di sini ya Nggak mau masuk NIPA Maka Anda masuk IPS gitu Makanya kadang-kadang Kualitas peserta didik di IPS itu di nomor duakan gitu Ya ini Istilahnya pengkotakan-pengkotakan semacam ini Ini adalah buah dari positifisme Jadi yang menjadi acuan pintar atau tidaknya seorang peserta didik Itu adalah terletak pada tingginya nilai mata pelajaran NIPA Padahal kadang-kadang Kalau kita sudah melampaui perhitungan-perhitungan di rapot itu Kita kemudian berjumpa dengan dunia nyata Dunia real kehidupannya Orang-orang yang berlatar belakang NIPA itu terkadang sulit untuk Diajak bersosialisasi Karena kebiasaan menghitung mereka Sehingga mereka seperti lebih nyaman menyendiri gitu Akan berbanding terbalik dengan orang-orang yang berlatar belakang ilmu sosial Karena mereka terbiasa belajar tentang masyarakat Sehingga ketika mereka terjun di bidang kemasyarakatan itu cenderung lebih aktif gitu Anda bisa melakukan pembacaan-pembacaan mengenai aktivitas ini Kalau Anda mengunjungi perpustakaan LIPI Misalnya untuk melihat kasus per kasus bagaimana Berlaku orang-orang yang berlatar belakang NIPA Dan berlaku orang-orang yang berlatar belakang sosial Seperti di sini apabila Anda yang belum memahami penjelasan saya Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar Nanti akan saya jawab Semoga penjelasan ini mau membawa berkah bagi kita semua Akhirul kalam Salam sejarah